Pemirsa Dinas Perdagangan Kota Sorong hanya bisa lakukan operasi pasar untuk tekan harga minyak goreng karena tidak bisa menekan distributor yang memiliki hak menentukan harga sesuai peraturan Menteri Perdagangan di daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan terkait harga minyak goreng secara nasional dimana untuk minyak goreng curah Rp11.000, minyak goreng kemasan Rp13.000, sementara minyak goreng premium Rp14.000. Terkait itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Aminada Pasmuruf saat dikonfirmasi menyatakan walau pemerintah sudah menetapkan satu harga namun pihaknya tidak dapat menekan distributor karena mereka otonom serta jarak transportasi Jawa-Papua juga akan mempengaruhi harga minyak goreng di Papua. Ada penetapan peraturan baru yang nomoranan ini, jadi kami belum melakukan evaluasi karena itu tadi masih menunggu petunjuk teknis selanjutnya perintah. Biasanya dari mana? Petunjuk teknis itu? Dari provinsi atau dari? Dari provinsi mengacu ke pusat. Pusat perintah provinsi-provinsi menyampaikan regulasi turunnya ini kepada kami sehingga kami melakukan pengawasan dilapangan berdasarkan petunjuk itu. Untuk pengawasan itu ya? Pengawasan kami hanya cukup pengawasan kami untuk mana pemerintah daerah tidak bisa karena ini independen, hanya acuannya bermendat tadi bahwa harga tetap harus variatif-variatif ya antara Rp11.500, Rp13.000, Rp14.000. Apakah ini memang pemerintah satu harga ya, menetapkan satu harga secara perusahaan? Kami belum ada petunjuk teknis terkait daerah-daerah, apalagi distribusi dari dikatakanlah kita sementara suppliernya ada di Surabaya. Harus ada aturan sehingga menetapkan harga ini di tingkat daerah itu tidak bisa kita meratakan apalagi dihitung dari distribusi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kepala Dinas juga menyatakan pemerintah akan mengupayakan menekan harga minyak goreng yaitu dengan menggelar pasar murah di berbagai lokasi. Selain itu pemerintah juga akan memanggil para distributor untuk meminta mereka menaikkan harga namun tidak memberatkan masyarakat.